Nah, harus rekam biasanya, apa yang dilakukan saya rekam. Cuma persoalannya, mungkin yang dilakukan oleh saya itu konsisten dan berlangsung olama. Kan kita lihat jumlah apa yang komen, kalau ada 7 ribu yang komen, kemudian menganggap satu konten kreator, ya saksa saja. Apa yang disamping ke Kolembanofi adalah kewajiban yang harus diketahui oleh publik, di dalamnya adalah para dengankan. Jangan memaknai sebagai pansos, ya tidak seperti teman-teman di sebelahnya. Oke, yang ketiga, kami mau sampaikan bahwa konsentrasi tim hukum adalah mempersiapkan pertuduhan-pertuduhan yang tidak mendasar, yang telah disalurkan melalui laporan polisi. Itu tugas pertamanya. Tugas yang kedua, tidak menutup kemungkinan ada sikap perlawanan terhadap pihak-pihak yang telah menjatuhkan mertapa dengan membaik Novi sendiri. Karena kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Novi adalah kegiatan kemanusiaan yang perlu teman-teman media mendukung. Nah, yang terakhir, bukan dengan rakan-rakan sebelah, tapi kami menyatakan bahwa ada sikap perlawanan yang kami akan lakukan juga terhadap para-para advokat yang kami duga telah menanggalkan kode etik, profesi dalam menjalankan profesinya dalam ruang publik yang mengambilkan asas perlawanan tidak tersalah dan lebih cenderung menyerang pribadi persenal Novi dalam hal ini sebagai aktivis sosial, aktivis ekonomi syarikat. Saya mau mengomentari seorang advokat, advokat tersebut adalah pengacaranya Agus, terkait kisir antara Agus dengan Novi, masalah dana. Namun sekarang advokat tersebut telah menuding, Novi adalah pengguna narkotika dan bahkan juga menyerang John LBF yang memang John LBF akan membantu Agus terkait dana 240 juta, bahkan ditantangi dengan uang 5 miliar dan dia juga menyatakan mampu akan memenjarakan Novi. Saya sebagai seorang advokat hanya mengingatkan kepada rakan advokat, jangan melampaui surat kuasa yang kita terima. dari klien. Ingat, kita ada kode etik. Dan yang kedua, ingat, kita sebagai advokat wajib menjunjung profesi kita, profesi yang mulia. Oficium Nobile. Sehingga, hal-hal yang memang di luar konteks surat kuasa, apalagi menyerang-nyerang pribadi orang lain, saya sarankan, jangan dilakukan. Apalagi orang tersebut, orang yang niatnya baik untuk membantu klien daripada rekan advokat tersebut. Itu yang bisa kita sampein dari minggu ini, agar permasalahan tidak lebar, fokus kepada Agus untuk pengobatan matanya. Menyesal laporkan Novi, Agus Salim terancam tak dapat uang donasi lagi, diam-diam telpon Densu. Usai laporkan Pratwi Novianti, Agus Salim mengaku menyesal karena kini terancam tak dapat uang donasi lagi. Tadapun Agus Salim dan ruang genya kini mengaku menyesal setelah melaporkan Pratwi Novianti alias Tenovi. Hal itu terkuat dari pengakuan Agus Salim yang diam-diam menghubungi Denny Sumargo usai melaporkan Novi. Menurut Densu, Agus Salim dan keluarga meminta masukan terhadap dirinya soal uang donasi. Bahkan Agus dan keluarga mengaku menyesal karena terancam tak dapat kuasai uang donasi lagi. Jujur, saya kemarin dihubungi sama keluarga Mas Agus. Sama keluarga Mas Agus lewat tim kreatif saya, mereka mengakui dan juga menyesali apa yang sudah terjadi. Meminta masukan kepada saya, saya cuma balas nanti saya bicara sama Novi, kata Denny Sumargo di lansir TribunMedan.com. Menurut Densu, kejadian ini menjadikan pembelajaran yang membantu harus mengetahui uang donasi tersebut. Sementara yang dibantu juga harus mengetahui uang tersebut bisa digunakan sebaiknya. Hari ini saya sudah bicara sama kamu dan saya bicara sama keluarga Mas Agus. Tidak ada untungnya jadikan semua ini pembelajaran. Yang dibantu harus tahu uangnya kemana, yang dibantu harus tahu bagaimana bersikap terhadap uang itu, supaya semua jalannya baik terangnya. Sementara aparatu Winovi Yanti mengaku alasannya ikut campur soal uang donasi karena kredibilitasnya sebagai pemilik jahasan dipertaruhkan. Sebab menurut Densu, uang donasi itu adalah amanah masyarakat Indonesia yang peduli kepada Agus. Itu karena kredibilitas saya dipertaruhkan. Ini juga amanah yang dipertaruhkan dari masyarakat di seluruh Indonesia yang peduli sama Mas Agus, kata Pratiwi. Kalau saya biarkan, nanti saya dipertanyakan gimana Mas Agus uang donasi digimanain? Jadikan dia dioperasi? Uangnya untuk apa? Itulah gunanya transparansi sambungnya. Jeniten Ovi pun mengaku bingung uang sisa donasi akan digunakan untuk apa, karena Agus mengaku sudah tidak ingin menyembuhkannya mata lagi. Apalagi selama ini tidak ada komunikasi yang baik antara Agus dan keluarganya dengan Pratiwi Winovi Yanti. Karena jujur tidak adanya komunikasi yang baik selama ini, saya sudah berusaha membangun itu semua, tapi apa buktinya? Saya malah dilaporkan terangnya. Sebelumnya, Agus Salim resmi melaporkan YouTuber Pratiwi Winovi Yanti, hal ini tak lepas buntut keluarga istri Agus Salim dituding melakukan penyalahgunaan uang donasi sebesar 1,5 miliar. Pengacara kondang Farhad Abbas pun muncul memberikan bantuan hukum kepada Agus untuk melaporkan Pratiwi Winovi Yanti. Agus Salim didampingi Farhad Abbas kini resmi melaporkan Pratiwi Winovi Yanti atau Novi Kepolda Metro Jaya pada Sabtu. Laporan ini dibuat oleh keluarga Agus terkait dengan pencemaran nama baik. Laporannya adalah NP terkait UWITE. Kita anggap ini adalah perjuangan Agus yang divinah keluarga. Kata Farhad Abbas, dilansir dari TikTok Adrama Halu. Ya betul, Agus sudah trauma menerima uang-uang kayak gitu. Takut kasih aja bagi dia mah. Agus udah gak berani kenapa. Sedih Agus rasanya. Agus yang korban, Agus juga kasih orang tapi dibuat masalah. Dibuat fitnah. Buat apa kayak gitu yang ada Agus semakin sakit timpang Agus. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk meminta pengembalian uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah yang sebelumnya telah dipindahkan ke yayasan milik Novi. Dia berpikir orang menyumbang karena dia, padahal karena dia Agus. Setelah rekening yayasannya masuk uang dan ada beberapa yang kita minta diaudit ukasnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax